Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memperbaiki sebuah netbook merk HP atau HP Mini 1103830NR ya oke guys ini dia ya ini bermasalah pada keyboard eh sorry bermasalah pada soundnya coba kita keraskan ya kita main-mainkan soundnya ternyata nggak ada suara guys suaranya kecil sekali nah kalau luar air kecil sekali sepertinya ini bermasalah pada speakernya ya dan saya akan coba cek dulu ini saya shutdown dulu ya teman-teman ini sudah mati dan saya akan langsung saja bongkar laptop laptop ini oke eh oh iya kebetulan tidak ada baut-baut sini guys ya untuk netbook ini tidak menggunakan baut-baut jadi saya tidak akan menggunakan obeng melainkan kita buka baterainya dulu ya kita lepas baterainya lalu nah ini cara bukanya seperti ini teman-teman ya jadi celah-celah ini yang akan kita buka nanti ya biasanya kita sediakan kartu ya atau OVO ini sembarang kartu ya teman-teman untuk buka gini ya jadi kita selipkan diantara selah-selah ini sudah terbuka oke sleep ya kita buka ya guys baik selanjutnya kita cek nah ternyata baut-bautnya ada di dalam sini guys ya kita buka ini satu-satu ini berapa ini banyak oke kita buka aja langsung oke teman-teman disini dapat kita lihat ya ternyata speakernya itu ada yang robek ini saya enggak bunyi dia ini kita lihat lebih jelas lagi ya ini robek ya eh pejabat nggak bunyi agak nyaring ya atau kenapa di jebol gitu oke selanjutnya ini kita buka satu persatu oke selanjutnya kita akan buka keyboardnya guys dan untuk membuka keyboard ini harus dari sisi atas ya guys kita congel sisi-sisinya maka keyboard akan terlepas selamat menikmati 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 oke guys ini saya rakit kembali netbooknya dan telah berhasil saya modifikasi untuk speakernya maaf tidak bisa saya tampilkan karena tadi terburu-buru untuk memasangnya baik teman-teman kita lanjut untuk merakit netbook ini hingga selesai dan setelah itu kita akan coba speakernya oke let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman kita coba terlebih dahulu sebelum kita kencangkan semua board-boardnya setelah normal nanti akan kita tutup kembali semuanya dengan rapat oke guys akhirnya pemasangan speaker tadi telah berhasil dan sekarang netbook ini sudah mengeluarkan suara dan cukup nyaring alhamdulillah dengan modifikasi yang saya lakukan jadi tapi ketebalan saya kurangi ya di papas itu namanya speaker yang baru itu salah beli sebenarnya ternyata tidak cocoknya tidak cocok kita coba modifikasi seperti tadi oke baik teman-teman terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir semoga bermanfaat jangan lupa komen komen share like dan subscribe buat teman-teman jaga selalu kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye